Hai sahabat jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini channel tentang Bali dalam babat purana dan budaya kali ini saya akan berkisah tentang seorang tokoh wanita sakti dari Jawa Timur yang namanya diabadikan di Bali lewat pementasan yang disebut calon arang seperti kita ketahui wanita yang juga dijuluki Rangda Walunata Engjira ini hidup sejaman dengan air langa dan bubarada seperti apa kisahnya silahkan ikuti setelah ini cerita calon arang yang diangkat ke seni pentas sangat digemari oleh masyarakat Bali ceritanya menggambarkan pertentangan antara para pengikut ilmu gaib dengan air langga penguasa kerajaan Kauripan di Jawa Timur dalam bukunya sejarah Bali Dewipa Naren Radev Panditsastri menyebutkan bahwa air langa adalah seorang raja yang memiliki kehalian dalam beda-beda dan kesusah seteraan ia memiliki kehalian itu berkat pendidikan yang diterimanya dari para perahmana di Wanagiri air langa dikenal sebagai penganut paham Waisnawa yang terbukti dari prasasti penanggungan pada prasasti itu Brahma Wisnu dan Siwa dihormati bersama-sama kelak setelah ia wafat dimakamnya ditemukan peninggalan berupa arca Wisnu yang menaiki seekor burung Garuda air langa juga disebutkan tidak mempercayai ilmu-ilmu gaib yang diajarkan oleh para dukun atau balian pun ilmu yang diajarkan oleh pengikut aliran Bajrayana yaitu sebuah aliran dari sekte Tantrika sesungguhnya kejala-kejala tersebarnya ilmu gaib di istana sudah ada sejak zaman empu sindok dikatakan putri empu sindok yang bernama Sri Ishanu Tengawijaya telah menganut aliran Tantrismo itu Tantrismo adalah suatu aliran Buddha Mahayana yang mempergunakan ilmu-ilmu gaib ada kemungkinan bahwa mahedra data pun terpengaruh pula oleh aliran itu di rumahnya disebutkan bahwa zaman pemerintahan Darmu Dayana Warma Dewa dan guna pria Dharma Patni merupakan zaman subuhnya perkembangan ilmu-ilmu gaib itu di Bali dalam cerita calon arang diuraikan bahwa perkawinan antara Dewi Krishna dengan Truna Windu melahirkan seorang anak putri bernama Sekarmas oleh karena Sekarmas sering mempraktikkan pengetahuannya dalam bidang ilmu gaib maka ia lalu diusir oleh suaminya yaitu umpukuturan setelah diusir Sekarmas tinggal di suatu tempat di dalam hutan sejak saat itu ia mendapat julukan Rangdawalu Nata Engjirah selain juga terkenal sebagai calon arang ia berhasrat membalas dendam terhadap suaminya yang telah mengusirnya tanpa alasan pada waktu air langga yang memerintah di Jawa Timur Sekarmas telah memiliki seorang anak perempuan bernama Ratna Manggali Ratna Manggali juga bernasib sama dengan ibunya diusir dari rumah karena alasan yang sama yaitu mempraktikan ilmu gaib mereka dikatakan telah mengganggu dan mengacaukan desa-desa di sekitarnya dengan menyebarkan penyakit menular dijelaskan bahwa mereka memperoleh kesaktian dari Dewi Durga air langga yang menentang ajaran-ajaran ilmu gaib itu juga ikut memusuhi calon arang pada akhir cerita Ratna Manggali lalu dikawinkan dengan bubahullah putra buberada atas petunjuk buberada bubahullah kemudian mengambil mantra-mantra yang dikuasai Ratna Manggali setelah mantra-mantra itu ditulis di atas lontar lalu diserahkan kepada empu berada dengan memanfaatkan mantra-mantra yang dicuri oleh empu bahula akhirnya empu berada dapat menghabisi calon arang bersama janda-janda lainnya yang ikut mempraktikkan ilmu-ilmu gaib Hai para sarjana sering menghubung-hubungkan kisah itu dengan kehidupan Mahindradata seperti kita ketahui Mahindradata dimakamkan di Kutri dimana terdapat arca durga mahesha surawar dini harca itu menguatkan dugaan orang bahwa Mahindradata adalah penganut ajaran ilmu gaib dan Dewi turgalah yang menganugerahinya kesaktian demikian kisah tentang seorang tokoh wanita sakti dari Jawa Timur yang namanya diabadikan di Bali lewat pementasan yang disebut calon arang semoga bermanfaat Rahim Terima kasih.